Yusuf Mansur bantah menjodohkan Rizky Bilar dengan putrinya, Wirda Mansur. Dia membuat klarifikasi melalui Instagram pribadinya setelah mengetahui pemberitaan media soal perjodohan tersebut. Ia menilai apa yang ditulis tidak sama dengan yang dikatakan. Saya bicara apa? Jadinya apa? Heheheh, tulis Yusuf Mansur dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Unggahan tersebut disertai tangkapan layar percakapan di WhatsApp. Dalam percakapan itu terlihat link berita yang berjudul Perjodohan Wirda Mansur dan Rizky Bilar. Ia juga menyertakan silang merah pada unggahannya. Heheheh, kawan ya kawan, media biar gimana kawan-kawan. Mudah-mudahan ke depan gas sembrono ngutip-ngutip, dan ngasih judul serta isi. Jangan gegara, klik bait, jet berdampak negatif kemana-mana, lanjutnya. Lebih lanjut, Yusuf Mansur berharap posisinya saat ini agar dijadikan pelajaran. Menurutnya hal semacam ini harus diterima dengan lapang dada. Buat kawan-kawan yang lain, misal lagi, di posisi saya, belajar aja. Kalau lagi jadi kesetan, ya terimain aja. Heheheh, demikian unggahan Yusuf Mansur. Pemberitaan soal perjodohan tersebut mencuat setelah Yusuf Mansur buka suara soal dugaan KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora, melalui video yang viral di media sosial pria 45 tahun itu berharap Lesti mau memaafkan Bilar. Melihat hal itu, warganet merasa geram dengan Yusuf Mansur karena ikut buka suara dalam kasus rumah tangga orang. Saat itulah, warganet beramai-ramai menjodohkan Rizky Bilar dengan Wirda Mansur, karena dinilai cocok hingga keduanya ramai diberitakan media online.